Intro Kamu, apa kamu? Kenapa selalu mengikutiku? Kamu tidak perlu bapak Karena aku yang akan membantu Untuk mewujudkan impianmu Membantuku? Ya, aku akan membantunya Seperti waktu kamu di kuburan Dan Seperti waktu kamu Mendapatkan darah merawan itu Bila sekarang Kamu kuasa musuh Kamu lihat Aku sedang berusaha memenuhi syarat Mas, mas Makasih, ayah Makanannya enak banget Mas, mau diambilin makanannya Mas, janjikan mau beliin lagi Mas, ngomong dong Kok diem aja Makanannya mu, lu siram Mas Saya coba pelajarin ilmu yang gituan Pas saya memiliki ilmu gitu Tau-tau ada yang mau minta tolong Ya, saya tolong, yaudah Apa yang saya mau, saya dapatin Tomah Ah Oh, bak, bak, bak Lambat 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 Hei, ada apa nih? Ada apaan? Hei, ada apaan? Hei, ada apaan? Hei, ada apaan? Hei, ada apaan? Gimana ini? Jaman-jaman lu bagian dari kumotan itu ya? Lu rambang-rambang Kenapa ada sosok Sundelbolong yang selalu mengikuti saya? Sundelbolong itu akan menjadi pengikutmu Dia akan mengikuti apapun yang kamu perintahkan Jadi saya bisa memerintah dia sesuka hati? Kamu bisa menggunakan media boneka itu untuk pekerjaanmu Boneka ini? Bacakan mantra dan sebut nama orang yang akan kamu kerjai Setelah itu terasa kamu mau kamu apakan orang itu Baik, Guru Ada lagi yang harus saya lakukan Sosok Sundelbolong itu membutuhkan persembahan Untuk selalu patuh kepadamu Kenapa? Tidak bisa Semua butuh pengorbanan Baiklah, Guru Saya akan melakukannya Kemampuanmu yang lain Akan datang seiring berjalanan waktu Terima kasih, Guru Tidak, aduh Tidak! Tidak! Dari mana aja lu baru kelihatan, Hah? Udah kaya lu? Hah? Jaminah gitu Dia itu mungkin abis menuntut ilmu Sekarang ini kayaknya dia udah sakti dia Ngu nantang kita dia Sakti? Lu takut? Hahaha Masih aja ngerendahin orang Ngaca dong Kalian udah hebat, ha? Ngaca, ngaca Lu kali ya? Lu ngaca atau enggak? Biar aja Gua bakalan buka usaha He 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 Ri Lu mau usaha apaan? Dengar ya Ri Yang namanya orang kaya Orang sukses Itu gak ada yang instan Tuh Paling-paling Kalo enggak ngerampok Kelihara tuyul Hahaha Udah-udah lo madusu-madusu aja Masa ada pasuram Hahaha Lepas aku membalas mereka Aku akan membantumu dengan suku hati Aku akan membalas Aku akan mempraktekan ilmu dari guru sekarang Hahaha Lihat aja Kalian bisa ketawa sekarang Lep? He 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 Tapi besok Kalian bakalan menangis di hadapan gue Menangis? Menangis? Jadi lu datangin gue? Hah? Hah? Kita hubungan sekarang Udah Udah Enggak Udah � Terembak els Hah? Kamu promoted Jangan khawatir Sekarang kamu aman Tapi, kamu bisa bayar saya, kan? Saya tuh penasaran dengan bagaimana itu bisa terjadi, gitu, Pak. Maksudnya, pengiriman-pengiriman bala ini tuh bagaimana? Bapak pake boneka, lalu diapain, dan diapain, gitu. Saya pengen tahu. Ya, kadang-kadang pasien kan begini, Pak, tolong, gitu kan. Ini orangnya begini kan dibawain fotonya, kan? Ya, jadi, roh apa, raga orang yang bakal diituin saya ganti pake boneka, kan? Dan itu berhasil? Ya, selama ini, mah, berhasil semua sih. Mas, kamu tuh dari mana aja sih? Kok pergi gak bila-bila sama aku? Kamu anggap aku apa? Aku ini... Nih, ambil. Gak usah banyak tanya. Yang penting kamu dapat uang. Sekarang aku mau kerja. Jangan sampai kamu ganggu, ya? Awas, bangga. Hah? Kalian akan merasakan apa yang dulu aku merasakan. Kalian akan jadi kelinci percobaanku yang pertama. Apa dia itu sasaranku? Ya, mereka sasaranku yang penting. Kamu, maukan membantu aku untuk menyakiti mereka. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Kau penasaran ngapain sih di dalem? Kau ketawa-ketawa Kamu, Pink! Saya cuma penasaran, mas di dalem lagi ngapain? Karena aku udah bilang, jangan banyak tanya kamu! Tapi mas lagi gak ngelakuin pesugihan kan mas? Jangan pernah banyak tanya tentang pekerjaanku! Ngerti kamu? Oke, udah berapa tahun Pak Ari? Udah lumayan juga sih, sekitar 10 tahunan lebih. Metodenya seperti apa pencelakaan ini? Ya kalau kayak satet lah istilahnya kan? Kayak pakai boneka gitu kan? Jadi Bapak emang by request ya? Tergantung permintaan aja? Iya. Kalau kayak Bapak dendam sendiri sama orang pernah juga ngirim? Kalau saya sendiri dendam gak pernah kan? Cuman pasien-pasien lah rata-rata. Pasien aja. Sekarang giliran Papa yang jaga ya? Iya. Kamu sama Mama ngumpet. Oke? Oke Papa. Papa itu sampai lima ya? Oke. Satu. Udah belum? Kamu siapa? Apa benar disini rumah Mbak Ari? Sayang, kamu sama Mama dulu ya? Bawa dia ke dalam. Ini Mbah foto pacar saya yang sudah seenaknya selingkuhin saya. Saya mau Mbah bikin dia menderita. Ini Mbah DP-nya. Kalau Mbah berhasil dan saya bisa melihat buktinya, saya akan memberikan Mbah bonus. Pokoknya saya mau pacar saya menderita. Baiklah. Masalah kamu akan segera selesai. Dan pacar kamu akan segera mendapatkan balasan yang timpah atas perbuatan. Mas. Perempuan tadi siapa? Aku kan udah bilang. Jangan ikut campur urusanku. Mas. Mas. Tapi banyak sekali orang yang datang kemari. Menanyakan hal itu. Kamu gak usah banyak tanya tentang pekerjaanku. Yang penting aku bisa kasih kamu uang. Kamu bisa belanja. Kamu bisa beli barang-barang kebutuhan kamu dan anak kita. Cukup kan? Ngerti kamu? Terima kasih.